ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara membuat desain logo yang keren ya guys kita buka dulu aplikasi korelnya aplikasi korel ya kita buka aplikasi aplikasi korelnya yang sudah saya suka saya jelankan tadi sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe ya kawan Oke kita lanjut kita pilih ellipse tool klik tekan ctrl dan kita tarik ya sesuaikan saja ukurannya sesuai keinginan teman-teman oke untuk yang kolom pertama kita kolom kedua kita duplikatnya guys kolomnya agar tidak membuat tulang nanti kita duplikat dengan eh transformation oke kita akan membuat garis dengan menggunakan eh eh poin kurva menggunakan gunakan iphone kurva Yes dulu oke kita bentuk dengan snap tool snap tool sesuai keinginan ada Oke lalu kita tambahkan lagi yang berikutnya selamat menikmati 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 yes selamat menikmati kita tinggal selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati ini kita kasih Oh maaf-maaf yang maksud saya yang warna biru warna biru kita transparasikan oke kita klik kanan finish yang kedua atau bisa langsung kita kita buat warnanya dua warna seperti ini juga berapa-apa bisa keser oke cepat bisa ya guys kita lakukan garisnya cukup juga demikian cepat warna kuning sama warna selamat menikmati oke tadi kolomnya juga kita buang yang tinggal kita simpan di export dengan menggunakan menu export atau dengan kombinasi tombol ctrl plus E kita pilih simpan formatnya PNG kasih dusur desain logo keren export ini kita biarkan default saja Oke kita simpan Oke makin terima kasih semoga video kali ini bermanfaat selamat menikmati